seorang sahabat Nabi namanya Tamimudari dia orang Nasrani datang berbayat kepada Nabi lalu masuk Islam dia cerita sama Rasulullah kan dia datang berbayat aku mau masuk Islam Hai lalu dia ceritakan Ya Rasulullah kami naik laut bersama 30 orang dari suku namanya lak wajudhan suku 30 orang naik kapal biasa kalau di laut itu dulu ya terdampar itu oleh ombaknya sampai terdampar mereka ke salah satu pulau mereka berada di dalam laut selama satu bulan Hai ya karena ombaknya tinggi terdampar mereka ke salah satu pulau Hai kemudian beliau mengatakan kami masuk ke dalam pulau tersebut lalu bertemu dengan seekor binatang yang ahlap banyak bulunya Hai sehingga kami tidak mengenal kepalanya dari ekornya sakin banyak dan lebat bulu tersebut mereka bertanya kamu siapa dia menjawab aku al-jasasa Hai kenapa al-jasasa jasasa dinamakan jasasa jasasa itu artinya mata-mata binatang ini mata-mata untuk dajjal Hai kemudian mereka bilang apa itu jasasa kata dia apa binatang tersebut ya udah di gua sebelah saya ada orang mereka ketika dia sebut ada orang mereka takut ini syaitan sakin banyak dan lebat bulunya sehingga dia sebut ada orang berarti ada manusia kayak kita ya udah kita tinggalkan ini aja karena menakutkan mereka ke ruangan atau di tempat sebelahnya ternyata ada seseorang yang ciptaannya besar terikat dari rantai tangan dan kakinya kemudian mereka bertanya kamu siapa kata orang yang terikat itu kalian ini siapa kok bisa sampai saya disini mereka mengatakan kami naik perahu di laut terdampar kami disini dan kami ketemu dengan binatang yang sebelah katanya ada orang kami takut dia syaitan kami ada disini kemudian kami datang kepadamu lalu dia langsung bertanya pohon kurma baisan yang ada fotonya paling atas tuh yang paling atas dan yang di tengah ini yang bawahnya itu petanya lokasinya pohon kurma yang atas yang kalian lihat ini dajjal bertanya orang itu yang terikat dari rantai itu bertanya kalian kabarkan aku tentang pohon kurma baisan masihkah berbuah kata mereka masih kata dia apa hampir-hampir tidak berbuah nanti terus mereka dia bertanya lagi kabarkan aku tentang danau namanya Tabariyah ini danaunya dari udara fotonya kabarkan aku tentang danau Tabariyah mereka bertanya kamu tanya tentang apa danau itu saya nanya tentang airnya masih ada kata mereka masih kata ulama sekarang danau Tabariyah itu berkurang tinggal seperempat airnya tapi kapan keringnya Allah kata orang yang terikat dari rantai itu hampir nanti kering gak ada airnya semua sekarang terus dia bertanya tentang mata air zuhar ya kemudian mereka bertanya kamu bertanya tentang apa airnya masih ada nanti suatu hari kering juga kabarkan aku tentang seorang nabi yang ummi yang keluar dari orang Arab akhirnya apa yang terjadi pada dirinya kata mereka dia sudah keluar dari Makkah dan sekarang masuk Yathrib Yathrib itu nama kota Madinah dulu Yathrib itu Nabi Hijrah dari Makkah ke Yathrib bukan ke Madinah belum ada istilah Madinah Yathrib itu artinya tanah yang buruk tanah yang busuk tapi ketika Nabi Hijrah berubah menjadi Taibah tanah yang subur Taubah maka kita sebut Madinah itu kalau Antum bilang mau ke Taibah mau ke Taubah mau ke Madinah Al-Munawarah kota yang bercahaya karena Rasulullah sudah berada disitu kemudian dia bertanya apakah orang Arab sudah memeranginya sudah kata orang yang terikat dari rantai lebih bagus mereka mentaatinya mengikutinya kemudian mereka mengatakan kamu Nanya ini dan itu kamu siapa sebenarnya dia mengatakan saya kabarkan aku ini Al-Masyih yang dimaksud Ad-Dajjal dan saya hampir mau keluar saya tunggu izin aja artinya apa waktu yang diizinkan oleh Allah dia muncul dan saya akan keliling bumi selama empat puluh hari setiap tempat saya akan memasuki kecuali Makkah dan Taibah kata dia artinya Madinah Al-Munawarah disitu saya mau masuk kota Makkah dan Taibah ada malaikat menjaganya dengan pedang-pedangnya disitu ada malaikat menjaganya Nabi SAW punya tongkat kecil Nabi sampai mukul dimimbar kata Nabi ini Taibah ini Taibah ini Taibah artinya apa ini negeri yang baik ini negeri yang subur ini negeri yang diberkahi Dajjal tidak akan mampu masuk kesini maka coba perhatikan adakah orang yang pernah jumpa Dajjal ada tamimud dari dan 30 orang ini tapi kenapa tidak diketahui tempatnya sekarang Allah membuat mereka lupa tempatnya terdampar oleh laut sebulan bayangkan mereka beda dengan kita sekarang gak ada foto gak ada video gak bisa menandai itu tempatnya apa mereka terdampar sebulan berada di laut sehingga mereka sampai ke salah satu pulau mereka bertemu dengan binatang yang namanya Al Jassasah mata-mata atau binatang yang banyak mulu dan jumpa dengan Dajjal dan mereka kembali mereka juga gak tahu itu lokasinya ada dimana sekarang orang bilang satelitnya bisa dapat apa aja banyak sekali ilmu yang tidak bisa diketahui kalau teknologi ini sudah dibatasi oleh Allah gak mampu maaf gak usah jauh-jauh roh yang menggerakkan kita dimana warnanya seperti apa